Hai hai hai, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Maria Paulina di Keperawatan Dasar Konsep Pemenuhan Kebutuhan Eliminasi. Selama beberapa menit ke depan, yuk kita diskusi, sharing tentang kebutuhan eliminasi. Jadi, siapkan materi, hati, jiwa, raga, dan pikiran kita untuk dapat fokus terhadap materi ini. Oke, teman-teman, sebelumnya ketika teman-teman mendengar atau membaca kata eliminasi, apa yang terbersih di benak teman-teman? Apa macamnya? Lalu apa masalahnya yang mungkin terjadi dengan eliminasi? Coba bandingkan jawaban teman-teman dengan konsep, definisi dari eliminasi. Nah, kata eliminasi secara bahasa berarti pengeluaran, penghilangan, penyingkiran, atau bisa jadi penyisihan. Dalam istilah kesehatan, eliminasi berarti proses pembuangan sisa metabolisme tubuh, baik berupa urin atau bowl, atau kita sebut fesis. Nah, sistem saluran kemih menyaring dan mengeluarkan urin dari tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, asam, dan basah. Nah, tunggu dulu. Jangan dihabiskan dulu ini definisinya, atau ngobrolnya. Yuk, check it out ke teman-teman ya. Ke slide selanjutnya. Pertemuan kita kali ini dengan deskripsi adalah mempelajari tentang pelayanan kebutuhan dasar manusia yang meliputi pelayanan kebutuhan eliminasi. Kemudian, relevansinya merupakan kebutuhan dasar manusia yang esensial dan berperan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, kenapa? Karena eliminasi dibutuhkan untuk mempertahankan dan keseimbangan fisiologis. Kemudian, untuk petunjuk belajar, teman-teman masih seperti biasa. Pelajari dengan cermat materi eliminasi ini sampai Anda memahaminya secara tuntas. Kemudian, cek pahami garis besar materi-materi yang akan dipelajari atau bahas secara seksama. Kemudian, jangan lupa, bacalah sumber-sumber lain atau referensi yang relevan untuk menambahkan wawasan dan menjadikan perbandingan jika pembahasan dalam pertemuan hari ini, ini dianggap masih kurang. Ya, untuk learning outcome kita hari ini ada kurang lebih enam pokok pembahasan. Yuk, kita bahas satu persatu, teman-teman. Baik, seperti yang sudah dibahas di depan pada saat pendahuluan, di mana pengertian eliminasi yaitu pembuangan urin secara normal, yaitu adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Nah, eliminasi atau pembuangan normal urin ini merupakan kebutuhan dasar manusia ya, yang tentunya harus dipenuhi dan kadang-kadang sering dianggap empeng ya oleh kebanyakan orang. Terus, kemudian pada sistem perkemihan yang tidak berfungsi dengan baik, ini bisa mengganggu sistem organ yang lainnya tentu. Nah, seseorang yang mengalami perubahan eliminasi dapat menderita secara fisik maupun psikologisnya. Nah, teman-teman sebagai perawat harus memahami dan menunjukkan sikap pekat terhadap kebutuhan klien akan eliminasi urin. Nah, serta dapat memahami penyebab terjadinya masalah dan berusaha memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang bisa dilaksanakan. Nah, teman-teman, sebelum melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi, sebelumnya teman-teman harus mempelajari tentang konsep dasar eliminasi, kemudian berikut tentang review anatominya, dan mengidentifikasi eliminasi normal, serta faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kebiasaan berkemihan. Untuk konsep dasar eliminasi, yaitu adalah pembuangan urin normal yang apabila sudah terisi penuh, dia akan bisa dengan otomatis menyimpulkan atau mengirimkan saraf keinginan untuk pengosongan kandung kemih. Nah, anatominya kita review saja sedikit, yaitu di mana ada proses pengeluaran bergantung pada fungsi-fungsi organ eliminasi seperti ginjal, ureter, kandung kemih, kemudian bladder, dan uretera. Ginjal memindahkan air dari darah dalam bentuk urin, kemudian masuk ke ureter, lalu mengalir ke bladder. Nah, dalam bladder, urin ditampung sampai mencapai batas tertentu atau sampai timbul keinginan berkemih, yang kemudian dikeluarkan melalui uretera. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa ginjal bentuknya seperti kacang, terdiri dari dua bagian kanan dan kiri, kemudian produk buangannya atau limbah hasil metabolisme yang terkumpul dalam darah melewati arteri relalis. Kemudian difiltrasi di ginjal. Nah, sekitar 20-25% curah jantung bersirkulasi setiap hari melalui ginjal. Setiap satu ginjal mengandung 1-4 juta nevron yang merupakan unit pembentukan urin di glomerulus. Nah, kapiler glomerulus ini memiliki pori-pori sehingga dapat memfiltrasi air dan substansi seperti glukosa, asam amino, urea, kreatinin, dan elektrolit. Kondisi normal, protein ukuran besar dan sel-sel darah tidak difiltrasi. Nah, pada beberapa pasien dengan gangguan, ini bila urin terdapat protein atau protein uri, hal ini bertanda adanya cedera pada glomerulus. Nah, rata-rata glomerular filtrasi rate atau GFR normal pada orang dewasa 1-125 ml per menit atau 180 liter per 24 jam. Kemudian ureter. Setelah urin terbentuk, kemudian akan dialirkan ke pelvis ginjal, ke bladder melalui ureter. Panjang ureter dewasa 25-30 cm dan berdiameter 1,25 cm. Dinding ureter terbentuk dari 3 lapisan, yaitu lapisan dalam membran mukosa, lapisan tengah, otot polos, yang mentranspor urin melalui ureter dengan gerakan peristaltik yang distimulasi oleh distensi urin di kandung kemih. Nah, ini patonya, patofisiologinya, bila ada obstruksi di ureter atau batu ginjal, ini menimbulkan gerakan peristaltik yang kuat sehingga mencoba mendorong dalam kandung kemih. Nah, hal ini menyebut, menimbulkan nyeri yang sering disebut kolik ginjal. Kandung kemih menampung sekitar 400-600 ml. Namun, keinginan berkemih dirasakan pada saat kandung kemih ini terisi urin pada orang dewasa sekitar 150 ml. Walaupun pengeluaran urin normal itu 300 ml urin. Letaknya di atas panggul dan terdiri dari otot yang dapat mengecil seperti balon. Nah, dalam keadaan penuh, kandung kemih membesar terdiri dari dua bagian, yaitu fundus dan bagian leher. Terdapat sphincter internal dikontrol saraf otonom oleh sakral 2 dan 3. Kemudian, uretra, di mana ini adalah saluran pembuangan urin keluar dari tubuh. Kontrol pengeluaran pada sphincter eksternal yang dapat dikendalikan oleh kesadaran kita. Nah, dalam kondisi normal, aliran urin yang mengalami turbulasi membuat urin bebas dari bakteri. Karena memberan mukosanya melapisi uretra, mensekresi lendir bersifat bakterio statis dan membentuk plak mukosa mencegah masuknya bakteri. Nah, teman-teman, panjang uretra wanita pasti sudah tahu ya, lebih pendek. Karena panjangnya 4-6,5 cm. Sehingga menjadi faktor prediposisi infeksi saluran pembuangan. Sedangkan pria panjangnya 20 cm, kurang lebih. Nah, pada wanita, meatus urinan rius atau lubangnya terletak di antara labia minora di atas vagina dan di bawah klitoris. Pada pria, meatus terletak pada ujung distal penis. Fisiologi berkemi secara umum menurut Gibson dapat dilihat pada grafik ini, teman-teman. Nah, proses kejadian eliminasi urin ada dua langkah utama. Yang pertama, bila kandung kemih secara progresif terisi sampai tegangan di dindingnya meningkat, di atas nilai ambang dikirim ke medulas penalis, diteruskan ke pusat miksi pada susunan saraf pusat. Nah, yang kedua, pusat miksi mengirimkan sinyal ke otot kandung kemih atau Dretussor, maka spinter eksternal relaksasi berusaha mengosongkan kandung kemih. Sebaliknya, bila memilih tidak berkemih, spinter eksternal berkontraksi. Nah, kerusakan pada medulas penalis menyebabkan hilangnya kontrol volunter berkemih, tetapi jalur refleks berkemih akan tetap sehingga terjadinya berkemih secara tetap, kemudian maka kondisi ini disebut refleks kandung kemih. Nah, apa yang harus diketahui tentang eliminasi urin normal, teman-teman? Baik, kita beralih ke eliminasi fekal atau bowl eliminasi. Kita review sebentar untuk anvis GI. Saluran GI atau sistem GI adalah dimulai di mulut dan berakhir di anus. Usus kecil pada orang dewasa kira-kira 8 meter panjangnya. Usus kecil terutama bertanggung jawab untuk mencerna dan menyerap penyerap nutrisi vitamin, mineral, seran, dan elektrolit. Tim pencernaan atau campuran makanan dan sekresi yang dicerna sebagian berjalan melalui usus kecil dengan kombinasi kontraksi segmental dan gelombang peristaltik. Zat yang ditoleransi dengan baik bergerak melalui usus relatif lambat. Makanan atau obat-obatannya yang beracun atau mudah terbakar pada usus kecil dievakuasi dengan cepat. Usus kecil bergabung dengan usus besar di katup ilosekal. Katup ini bekerja bersama dengan siftingter dan untuk mencegah regurgitasi sim pencernaan dari usus besar ke usus kecil. pemeliharaan fekal bergantung pada pengiriman reguler bolus kecil fesis yang disimpan di rektum sebelum eliminasi. Waktu transit dari konsumsi makanan ke bagian kotoran ini bervariasi. Nah, biasanya setidaknya 80% dari asupan yang tidak diserap oleh tubuh dikeluarkan dari usus dalam waktu kurang lebih 5 hari setelah dikonsumsi. Nah, waktu transit ini dipengaruhi secara signifikan oleh jenis makanan yang dicerna. Asupan makanan berikutnya bisa jadikan olahraga dan faktor-faktor terkait stres. Pengisian rektum menyebabkan semakin besar rasa keinginan defekasi. Nah, orang merasa ingin defekasi ini apabila rektumnya diidentifikasi kurang lebih 150 mili untuk menjadi berkeinginan buang air besar. Nah, apabila keinginan itu diapaikan atau tidak diturutin maka akan menyebabkan over distension dari rektum dengan pengerasan fesis akibatnya yaitu konstipasi. Selanjutnya teman-teman akan mempelajari tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi eliminasi baik eliminasi urin maupun vekal ya. Yang pertama adalah usia. Nah, usia atau tingkat perkembangan itu dapat mempengaruhi kontrol pola saluran kemi dan usus. Misalnya pada bayi awalnya tidak memiliki pola untuk eliminasi kontrol atas gerakan kandung kemi dan buang air besar dapat dimulai pada usia 18 bulan tetapi biasanya tidak dapat mengontrol sampai usia 4 tahun. Nah, terutama menahan di malam hari biasanya membutuhkan waktu lebih lama dan anak laki-laki biasanya membutuhkan waktu lebih-lebih lama untuk mengontrol eliminasi dibandingkan anak perempuan. Kemudian yang kedua adalah diet dimana asupan cairan dan serat ini yang tidak cukup merupakan faktor penting untuk kesehatan kencing dan usus klien. Asupan cairan yang tidak memadai adalah penyebab utama konstipasi seperti menelan makanan sembelit seperti produk susu tertentu kemudian diare dan perut kembung atau keluarnya gas dari rektum. nah ini adalah akibat langsung dari makanan yang dicerna dan klien perlu dididik tentang makanan dan cairan apa yang dipromosikan eliminasi sehat dan makanan apa yang mungkin dilarang. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas dimana aktivitas ini meningkatkan tonus otot yang memperkuat otot kandung kemih dan sphincter yang lebih baik. Nah peristatik juga dibantu oleh aktivitas sehingga mendukung pola eliminasi usus yang sehat. Aktivitas di sini adalah olahraga yang kontinu. Kemudian yang keempat adalah obat-obatan dimana ini berdampak pada kesehatan dan pola eliminasi klien. Ini harus dinilai selama wawancara riwayat kesehatan. Misalnya klien jantung. Umumnya diuretik yang diresetkan akan meningkatkan produksi urin. Anti diresan dan anti hipertensi dapat menyebabkan retensi urin. Beberapa obat dingin over the counter atau otc terutama anti histamin juga dapat menyebabkan retensi urin. Nah obat lainnya dirancang khusus untuk mempromosikan eliminasi usus atau untuk pelunakan pinja. Nah teman-teman perlu menanyakan tentang semua obat yang diambil untuk memberikan perawatan yang tepat untuk klien dalam mengalami perubahan pola eliminasi. Ada beberapa masalah yang terjadi pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Masalah tersebut adalah yang pertama retensi urin. Di mana kondisi seseorang terjadi karena penumpukan urin dalam blader dan ketidak mampuan blader untuk mengosongkan kandung kemih. Nah ini penyebabnya urin tidak dapat tertampung di blader melebihi 400 ml. Normalnya adalah 250 sampai 400 ml. Nah kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa gangguan yang itu adalah hipertrofi prostat, kemudian pembedahan, otot detrusor yang lemah, dan lain sebagainya. yang kedua adalah inkontinensia urin. contohnya sebagian orang yang saat batuk atau tertawa akan mengalami terkencing-kencing. Hal tersebut bisa dikatakan normal atau bisa terjadi pada lansia. Sehingga apa yang dimaksud dengan inkontinensia urin ini keadaan bila seseorang mengalami ketidakmampuan otot sphincter eksternal bisa dengan sementara atau menetap untuk mengontrol pengeluaran urin. Yang ketiga adalah enurisis. Di mana enurisis adalah ketidaksanggupan menahan kemih atau mengompol yang tidak disadari yang diakibatkan ketidakmampuan untuk mengendalikan sphincter eksternal. Biasanya terjadi pada anak-anak atau orang jompo. Faktor penyebab adalah takut keluar malam, kapasitas kandung kemih yang kurang normal, kemudian bisa juga dari infeksi dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan pola berkemih di mana ada yang ber relasi adalah frekuensi, urgensi, disuri, poliuri, dan urinari suppression. Hasil yang ditargetkan dalam pemberian asuhan untuk klien dengan masalah eliminasi berfokus pada sekitar, memulihkan dan mempertahankan kebiasaan eliminasi teratur, kemudian mencegah potensi komplikasi yang terkait seperti infeksi dan integritas kulit yang berubah. intervensi untuk menangani kebutuhan fisik klien yang berkaitan dengan menjaga kesehatan kulit dan keseimbangan volume cairan perlu dikembangkan teman-teman. Nah, kita punya bahas-bahasan untuk intervensi yang akan diberikan pada klien. Yang pertama adalah menjaga kesehatan organ eliminasi, di mana manajemen keperawatan yang diberikan adalah mengubah pola berkemih dan defekasi dimulai dengan memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip kesehatan saluran kemih dan usus secara umum dengan pencegahan primer masalah jika memungkinkan. Kemudian mengajarkan kepada klien tentang prinsip dasar asupan cairan dan output urin, evakuasi pengosongan usus secara teratur, konsistensi tija dan pola eliminasi yang berubah. Yang kedua yaitu adalah intake cairan. Klien harus diajarkan untuk minum jumlah cairan yang cukup setiap harinya. jumlah asupan cairan harian ini direkomendasikan sebanyak 30 ml per kilo berat badan. Jadi pada orang dewasa dengan berat badan rata-rata dibutuhkan kurang lebih 1.500 sampai dengan 2.000 ml per hari. Meskipun individu yang gemuk atau kurus bervariasi dalam batasan ini seseorang yang mengalami perubahan pola eliminasi urin terutama inkontenensi cenderung mengurangi asupan cairan dalam upaya untuk mengurangi masalah. Yang ketiga yaitu adalah diet dimana adalah pengaturan asupan makanan. Orang dengan inkontenensi urin atau sering buah air kecil yang terkait dengan urgensi atau mengompol hal yang harus diajarkan untuk mengenali potensi iritasi kandung kemih yaitu adalah hijinnya. Makanan dan minuman khusus mengiritasi kandung kemih dan sering buang air kecil dan ketidak nyamanan kandung kemih pada orang-orang tertentu. Sementara menggunakan efek samping yang relatif sedikit antara lain makanan atau zat yang dapat mengiritasi kandung kemih contohnya yaitu minuman berkafein minuman berkarbonasi dan cairan asam misalnya kopi atau teh bisa juga dari aspartam terutama bila ditambahkan di kafein atau minuman berkarbonasi yang selanjutnya adalah buah jeruk atau jus makanan yang mengandung saus tomat dan saus sambal kemudian bisa coklat dan makanan yang berminyak atau bahkan pedas yang keempat yaitu merubah gaya hidup dan melakukan pencegahan gaya hidup dan pencegahan ini bisa dibiasakan dapat memengaruhi pola eliminasi normal variabel individu sosial keluarga dan budaya ini memainkan peranan penting dalam eliminasi nutrisi yang tepat istirahat dan tidur yang cukup serta olahraga yang teratur membantu menjaga pola eliminasi yang sehat nah klien dengan masalah eliminasi dapat memperbaiki atau mengubah gaya hidup diantaranya yang pertama tidak mengkonsumsi alkohol dan berhenti merokok konsumsi alkohol diberikan efek pada kandung kemih alkohol menekan ekskresi hormon anti diuretik hormon oleh hipotalamus ini menyebabkan poliuri dan meningkatkan resiko kebocoran kemih merokok juga dapat mengiritasi kandung kemih yang kedua adalah manajemen stress mengelola stress atau tekanan membantu pola eliminasi usus dan kemis yang sehat stress akut dan kronis mempengaruhi kedua sistem eliminasi ini selanjutnya tindakan apa yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memberikan layanan dalam membantu pemenuhan kebutuhan eliminasi coba cocokkan jawaban teman-teman dengan diskusi kita pada klien yang stabil dan dapat melakukan ambulasi secara mandiri maka dibantu ke kamar mandi untuk penggunaan toilet dalam memenuhi eliminasi urin dan fekal sedangkan klien yang lemah atau tidak bisa berjalan ke kamar mandi mungkin memerlukan komando kemudian ada pun klien dengan mobilitas terbatas dan tingkat ketergantungannya penuh terhadap perawatan di tempat tidur maka dibantu menggunakan urinal spot nah teman-teman kita bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan eliminasi klien dengan beberapa prosedur tindakan keperawatan yang pertama adalah manajemen inkontenensi yang dimana penatalasanaannya adalah mengembalikan kekuatan otot perkemihan dengan cara bladder training nah pelatihan berkelanjutan untuk mengembalikan kontrol buang air kecil mengajarkan klien dalam menahan buang air kecil sampai batas waktu dan tempat yang tepat nah ini selain ini selain itu beberapa latihan penggunaan otot-otot panggul dan otot abdominal juga dianjurkan seperti senam kegel latihan pernafasan perut dan lainnya yang kedua adalah katerterisasi dimana adalah tindakan ini memasukkan katerter ke kandung gemih melalui lubang uretra secara eksternal alat yang dilingkarkan pada sekitar meatus utrena uretra maksud kami nah teman-teman pasti sudah di luar kepala bahkan bisa sambil merem untuk melakukan urekaterisasi oke oke teman-teman ini adalah akhir dari perjumpaan kita hari ini semoga bermanfaat saya yakin ini bermanfaat tapi saya minta bantuannya untuk selalu aktif dari dengan forum dan beri kita masukkan beri entah itu dari masukan entah itu dari resensi yang lain teman-teman saya suka banget sama teman-teman yang sudah berupaya atau selalu berespon dengan keaktifannya di forum saya sangat tenang dan luar biasa teman-teman sekalian jempol semuanya buat teman-teman semoga tetap sehat selamat dan tetap strong ya bye-bye